Halo, bertemu lagi bersama Ping Li Kali ini Ping Li akan membahas tentang Pemfaktoran dengan koefisien dari X kuadrat selain 1 Saya contohkan 6 X kuadrat dikurangi 13 X dikurangi 5 sama dengan 0 Di sini koefisien dari X kuadrat adalah 6 Berarti bukan 1 Biasanya anak terbingungan dengan koefisien selain 1 Langsung kita sediakan 2 kurung 6 X kuadrat itu mempunyai arti 6 X dikali X 6 X dikali X Dan anak cenderung langsung mengisikan 6 X dikali X Padahal sebenarnya bukan seperti ini Ini adalah cara yang rumit Kita berpikir cepat saja Kita mencari aman 6 X kuadrat itu artinya 6 X dikali 6 X Karena di sini 6 X dikali 6 X itu adalah 36 X kuadrat Supaya menjadi 6 X Ini penyelesaian yang mudah Kita berpikir 6 X negatif 5 6 kali negatif 5 Itu negatif 30 Kita cari Faktor dari Negatif 30 Yang jumlahnya negatif 13 Moeder 1 Negatif 30 dibagi 1 Negatif 30 Negatif 30 dibagi 2 Negatif 15 Negatif 30 dibagi 3 Negatif 10 Kita cari Oh ternyata disini 2 dikurangi 15 Negatif 13 Berarti pemfaktorannya adalah 2 dan negatif 15 Sesuai dengan tandanya Disini positif Kita langsung masukkan saja Positif 2 Negatif 15 Kita masukkan Negatif 15 Sekarang langkah terakhir Baru kita sederhanakan 6 X ditambah 2 Berarti bisa diserhanakan Dibagi 2 3 X ditambah 1 6 X dikurangi 15 Bisa dibagi 3 2 X Dikurangi 5 Sama dengan Sama dengan Sama dengan 0 Sama dengan 0 3 X Tambah 1 Sama dengan 0 3 X Sama dengan Negatif 1 X Negatif 1 Per 3 Atau 2 X Min 5 Sama dengan 0 2 X Sama dengan 5 X Sama dengan 5 Per 2 Nah Disini Jika ditanyakan Hasil Pemfaktoran Dari 6 X Kuadrat Min 13 X Min 5 Sama dengan 0 Berarti ini Inilah hasil Pemfaktorannya 3 X Plus 1 Dikali 2 X Min 5 Jika ditanyakan Akar-akarnya Jika ditanyakan Akar-akarnya Inilah akar-akar Dari 6 X Kuadrat Min 13 Min 5 Sama dengan 0 Yaitu X sama dengan Negatif 1 per 3 Atau X sama dengan 5 Per 2 Selesai 1 per 3 2 3 2 6 8 10 11 10 11 13 12 15 15 15 15